Intro Beginilah kondisi kawasan pesisir Pandi Kelang, Banten. Porak-poranda pasca tsunami yang menerjang kawasan tersebut pada Sabtu malam 22 Desember lalu. Sejumlah bangunan rumah termasuk hotel dan penginapan di sekitar pantai hancur hingga memakan korban jiwa. Tercatat korban tsunami di Selat Sunda, sekitar 400 orang meninggal dunia, 7.200 orang luka-luka, dan 4.000 orang mengungsi. Mendengar kondisi darurat tersebut, PT Pertamina Persero terus bergerak membantu masyarakat di wilayah terdampak tsunami. Pertamina mengoperasikan semua SPBU yang berada di wilayah terdampak, dan dipastikan BBM berjalan lancar, agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi khususnya di wilayah terisolir. Pendirian posko darurat Pertamina peduli untuk membantu memulihkan kondisi pengungsi pasca tsunami dengan memberikan pelayanan medis. Selain itu, bantuan berupa air mineral, beras, makanan instan, biskuit hingga selimut, untuk kemerluan wanita dan bayi dalam memenuhi kebutuhan logistik pengungsi. Sementara untuk mendukung operasional dapur umum, Pertamina memberikan tabung berat gas. Ada beberapa bantuan yang sudah diserahkan maupun yang sedang disiapkan, itu ada berupa BBM, kemudian LPG, dan sebagus talogistik. Penyaluran LPG maupun BBM sudah normal kembali, meskipun pada saat terjadinya tsunami kita sempat mengalami kendala. Wilayah yang terdampak itu adalah di Carita, di wilayah di mana kita mendirikan posko Pertamina di sini, mas. Nah kemudian setelah kami berkoordinasi dengan perhutani, kebetulan wilayah ini adalah wilayah perhutani. Nah kemudian kami membangun posko tim medis. Nah kemudian untuk bantuan itu kami sudah menyalurkan bantuan itu tiga tahap. Pertamina mengerahkan relawan ke titik-titik pengungsian. Dedikasi para relawan patut diajungi jempol. Tak lelah, mereka membantu masyarakat, terutama anak-anak dan ibu-ibu, untuk mendapatkan hiburan dan trauma healing dengan mendongeng dan bermain bersama. Kita berharap dengan tim Pertamina datang ke sini dan berkomunikasi dengan anak-anak, walaupun dengan cara yang sederhana ya, bercerita, bernyanyi, tetapi setidaknya bisa memberikan hiburan untuk mereka. Selain itu mereka juga bisa termotivasi dan sedikit melupakan trauma yang terjadi sebelumnya. Nah dengan begitu harapannya mereka semakin semangat untuk menjalani hari kedepannya, semangat sekolah dan mencapai cita-citanya kembali. Lebih dari sekedar simpati, Pertamina menjadi salah satu BUMN yang menunjukkan komitmennya melayani negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya.